Dirjen Haltikultura Kementan Prihasto Stianto mengaku pernah disodorkan tagihan senilai 27 juta rupiah untuk pembelian baju koko. Uang tersebut merupakan tagihan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disodorkan kepada Prihasto. Hal itu dibenarkan Prihasto dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SEL serta kawan-kawan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Prihasto mengaku tidak tahu dari mana asal-muasal permintaan tersebut. Hanya saja uang tersebut pada akhirnya diberikan kepada orang SEL secara tunai. Ia mengatakan perintah tersebut didengarnya dari Almarhum Retno Srihartati selaku sesuai Dirjen Kementan saat itu. Prihasto mengatakan Dirjen Haltikultura juga pernah mengeluarkan uang senilai 30 juta rupiah untuk kegiatan buka puasa bersama. Namun ia tak menyebut bukber itu digelar oleh siapa. Dalam kasusnya, SEL didakwa bersama dua anak buahnya, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Ketiganya disebut telah meraup uang senilai 44,5 miliar dari hasil memeras pejabat kementan dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati